Saya bisa enggak, Bapak warga sini, saya bisa bicara dengan warga di sini dulu, ya, sebentar ya Pak, sebentar, sebentar, tolong saya bisa turun tangannya, tangan bisa turun, nah, saya jauh-jauh mohon maaf, saya semalam barusan pulang dari menadu, saya siapkan pagi ke sini, supaya rumah ini, jadi enggak ada niatan kami untuk apapun, tolonglah jangan curiga kepada kami, kami bukan maling, Bapak-Ibu, sekarang yang saya hormati, tadi saat kita masuk ke sini, saya hitung kira-kira ada rumah, ya, lima rumah yang tidak layak, ini nanti kita akan diskusikan bersama, nah, Berikutnya adalah, rumah ini memang kita buat karena Acah ini darah-darah gempa, karena itu kita buat tahan gempa, jadi kalau nanti Bapak-Ibu nambah, misalkan butuh ruangan, tidak boleh nempel bangunan ini, Karena rumah ini dibuat persegi memang, untuk supaya dia, kestabilan rumahnya terjaga, jadi karena itu, karena itu kalau nanti kalau nambah, memang harus agak ada jarak, dari rumah indok yang sudah kita buat tahan gempa, Bahwa kami juga memberikan kewirausahaan, tadi sudah ada laporan, Bu, beberapa ayam mati, karena itu saya tidak tahu, mungkin juga ada kesulitan untuk masuk ke sini, Kalau untuk, kalau biasanya Pak, kalau kami dibantu, misalkan itu ternak ayam gitu, tapi itu ada dokter yang, dokter hewannya yang berkunjung, Cuman ini kayaknya agak sulit, makanya saya akan diskusi dengan Bapak-Ibu sekalian, terutama yang penangani, yang untuk kewirausahaannya, Rumah ini nanti kalau Bapak-Ibu berkenan, yang pemiliknya, itu bisa ikut menjadi pembangun rumah ini, namun kita bayar, seperti kami lakukan di NTT, kita bayar sesuai dengan aturan daerah setempat, Nah karena itu bisa ikut bangun, tapi nanti kita bayar, hasilnya lebih bagus karena dia harus hati-hati karena rumah itu nanti akan ditempati, begitu. Nanti ini rumah ini, karena batanya khusus, daripada kami ambil dari luar jauh, kita bikin bata khusus anti gempa di sini, nanti kita ajarin caranya, Jadi batanya nanti kayak sate gitu, ditusuk gitu, sehingga saat gempa dia ikut goyang begini, tapi dia nggak, nggak apa-apa, nggak jatuh, gitu. Saya emang tata termasuk golongan memiski, bagaimana apakah Ibu bisa membantu ekonomi kami dengan berikan usaha, apa itu pembantuan, gitu. Ya Bu, nanti saya di komplain, Ibu ketahui, kalau saya masukkan seseorang, tidak ada dasarnya dari desa, tidak ada bupati, Saya disemprep sama KPK, saya disemprep sama, padahal saya nggak makan uangnya, hanya masukkan data aja loh, salah. Ya, Bu, saya nggak berani. Ya Bu, ya. Saya bisa nggak, Bapak warga sini, saya bisa bicara dengan warga di sini dulu, ya, tadi saya ngomongnya pemberdayaan, saya sebetulnya nggak keberatan untuk kambing, cuman sebetulnya kambing itu untuk, apa namanya, Mas Luhur bisa, bisa nyampaikan, tolong Pak, sebentar ya Pak, sebentar, sebentar. Jadi, izin, kami sudah lakukan hitungannya, kalau kambing itu... Ini, ini dari IPB, Bu, dari IPB, di situs pertanian Bogos, silahkan. Kalau kambing itu baik mau pengemukan, ataupun untuk susunya, itu perlu paling tidak jumlahnya akan besar. Dan bisa cuman satu-dua, lantas berharap bisa dapat hasil yang positif. Jadi memang, kemarin kami sampaikan ke Ibu, jangan kambing. Kalau ayam masih bisa, ayam 50 itu masih bisa dapat sekitar 1,5 juta per bulan. Terima kasih. Ya, jadi makanya nanti, kenapa saya ingin bicara dulu yang sesuai itu apa? Tadi kambing, oke nanti saya akan diskusi soal kambing. Mungkin ada yang mau disampaikan ke saya lagi, Bapak-Ibu sekalian tidak ada gunanya. Bapak-Ibu tahu nggak ya, saya kasih tahu, kenapa saya buat program pemberdayaan. Saya bantu PKH, BPNT, Ganjeng, maksimal berapa? 450 ribu per bulan. Padahal, kalau Bapak-Ibu usaha, saya bantu modal, itu bisa 10 juta sebulan. Jadi kenapa kemudian tawaran saya, itu adalah bantuan modal. Supaya penyenengan bisa dapatkan, ya nggak 10 juta, 5 juta. Itu kan jauh dibandingkan 4 tahun 50 ribu. Dan insya Allah kalau tangan kita di atas, itu akan lebih baik dibandingkan tangan kita di bawah. Ya, saya bisa turun tangan nih. Nah, saya jauh-jauh mohon maaf. Saya semalam barusan pulang dari menadu. Saya siapkan pagi ke sini. Supaya rumah ini, saya ngomong sama Mas Ruti, tolong Mas, tolong segera duduk, dibantu, dibangun. Jadi nggak ada niatan kami untuk apapun. Tolonglah jangan curiga kepada kami. Kami bukan maling, Bu. Saya 10 tahun jadi wanita Surabaya. Saya 10 tahun jadi wanita Surabaya. Saya dicintai wanita saya. Saya pun nggak ingin jadi menteri. Tapi Allah mengajarkan beda. Tolong kita saling melahir. Tolong kita saling melahir. Saya juga tidak enak-enak ke sini. Ya, mungkin ada yang lain, Bu. Tolong ini kakinya. Ini kakinya. Nah, nggak, Pak. Ini harus ditaruh ke atas. Ya, Bu. Ini taruh ke atas. Nggak. Ini dinaikkan. Siapa yang bisa? Orangnya, Pak, balik. Betulin. Silahkan, Bu. Saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Maksudnya gini, Bu. Ya, ini kan untuk jalan susah. Kiosk. Oke, Bu. Saya bantu, Bu. Kiosk. Tolong-olong, Kalau nama-kosk. Jadi nanti tahu saya, nanti kebutuhan satu-satu ini, nanti penjenengan diantar ke toko. Nah penjenengan yang milih, karena kita nggak tahu, ya begitu ya. Bisa, bisa dianggup. Diam, ya. Tolong diam. Jangan diganggu, biar kami bisa jalan-jalan. Jadi nyong lagi nyong. Saya bingung nanti langsung, saya ditakir di tempat lain. Saya nggak punya uang, ya. Jadi kenapa kalau misalkan, kalau toko lontong itu paling maksimal nggak sampai 5 juta. Tapi kalau kambing satu bisa 10 juta. Ya betul-betul. Mahal kembingan. Ya, aku betul juga ada. Penyambing PKH ada. Mana pendamping PKH? Ada nggak pendamping PKH? Jangan gemi, jangan gemi, jangan gemi. Bantu bantu ini datang. Tolong bantu data ini. Saya kira itu. Terima kasih Bapak-Ibu. Kalian mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, ya. Mohon maaf. Makanya nggak bisa. Misalkan saya pasakan, saya buat program dari aktas yang disebut top-down. Masyarakat tidak, apa namanya, tidak sesuaikan. Mereka juga nggak welcome untuk penerimaannya. Karena itu kenapa kita selalu dialog dengan masyarakat untuk bagaimana masyarakat itu bisa mengusuhkan apa programnya. Memang saya nggak berani karena banyak sekali yang meminta, gitu. Jadi makanya kita batasi, ya kita tahu misalkan warung. Ini udah jalan. Dan itu berjalan ternyata. Sudah jalan tadi ada staff laporan. Bu, yang kita bantukan kemarin udah jalan mereka. Untuk warung-warung ayam ada masalah dengan kematian dan sebagainya. Tapi sebetulnya potensi ayam ini cukup besar. Cuman saya coba akan rundingkan dulu dengan alih. Mungkin juga dengan perguruan tinggi apakah bisa bantu untuk perawatannya.